Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan belajar mengenai software Mastercam Jadi, software Mastercam ini biasa digunakan untuk mesin CNC Nah, ini untuk model Mastercam-nya Hampir sama dengan Solipop, tapi ini untuk mengeksekusi titikan CNC Nah, untuk langkah pertama kita akan menggunakan inisial nama Untuk tugas CNC, di teknik sistem berkapalan Pertama-tama, tanggalannya adalah Klik grid, terus klik letter Terus kita tulis misalnya nama kita Terus height-nya 20 Spacing-nya 25,7 Nah, ini bisa diatur sendiri, bebas, sudah selera Terus kemudian, font-nya kita pakai bank gothic Terus pakai pop Size-nya kita pakai 12 saja 14,5 Oke Terus dihentang Terus klik di sembarang tempat Zoom out Oke Sudah nampak namanya Terus langkah selanjutnya adalah Meng-create box Bonding box Oke Langsung kita verify Oke Sudah jadi Get box-nya Terus kemudian kita Geser box-nya sebagai parameter nanti Yaitu dengan cara meng-click X-form offset Nah, di sini ada Pilihan move dan copy Kalau copy artinya garisnya di-copy menjadi 2 Kalau move hanya menggerakkan atau menggeser garisnya saja Jadi kita akan menggeser garis Satu, dua, tiga, empat ini Namun kita akan menggeser garis ini Oke Terus kita geser jauh misalkan Ini kita klik 2 kali Nah Ini kita mau menggeser jauh berapa Misalkan 5 4 inch Oke, kita geser Nah, tapi di sini gesernya ke bawah ya Jadi untuk menggesernya ke atas Kita kerja yang ini Direction Terus sama yang ini juga Oke, sudah Ini juga sama Sama Terus di-OK Terus langkah selanjutnya adalah Menggabungkan kedua titik Antara garis ini Yaitu dengan Langkah trim Break atau extend Jadi ada tiga langkah gini Trim untuk mengotong Extend untuk memanjangan garis Dan untuk menggabungkan Jadi kita menggunakan yang Dream 2 and 3 Ini di-Clip Terus kemudian Nah ini Sekali ini Sekali ini Sekali ini Sekali ini Ini similing Click the power Untuk langkah selanjutnya adalah Memilih Toolpad pocket Nah disini kita bisa Menggunakan Menggunakan Menyimpan nama Setelan sesuai nama kita Oke Nah ini terus Muncul dialog Pemilihan Jadi ada Shining ini Digunakan untuk pemilihan Jadi kita akan memilih area Yang akan dipusinkan Satu Dua Dua Tiga Empat Lima Enam Clarify Oke keluar Dialog Toolpadnya Jadi disini kita akan mengatur Bagaimana mesin itu berjalan Nah untuk toolpadnya Pake pocket Deport Terus Toolnya Kita bisa milih Disini ada banyak toolnya Di Salad Liberally Tools Nah disini ada banyak toolnya Nah kita biasanya memakai Pilihan Tools 21 Tapi disini gak ada ya Jadi kita milih Di bagian sini Nah ini Ada semua tool Mulai dari 1 Sampai 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 1000 Kita pilih 210 Oke Terus kemudian Headernya Tidak usah Cut parameter Tidak usah Looting Looting ini Menentukan jenis Atau Tipe gerakan Dari Matapahat kita Nanti Kita pilih Constraint Terus Engine motion Tidak usah Terus Finishing Tidak usah Nah live innya Kita Ungroup Close deep cut Ini Menentukan Kedalaman dari Penguntungan Kalau Maximum Drop step Ini bagian atasnya Terus Finishing step Bagian bawah Feed out Tidak usah Link parameter Cooler Nah ini Menentukan Bagaimana Linking parameter Bekerja Dalamannya Minus 6 Minus 7 Oke Terus kemudian Cooler Kita aktifkan Revive Oke Jadi muncul Gambaran Nanti Pergerakan Matapahatnya Seperti ini Lalu kita akan Mainkan Pergerakan Matapahatnya Setelah Kita Option dulu Nah ini kita Memilih Bagian mana saja Yang akan Lebih badan Bagian sampingnya Seberapa Kita Fix top Corner Di bagian sini Sampai sini Nah disini Kita tentukan dulu Fix yang Minus 7 Nah ini Jangan di Bagian Minus 7 Kita tambahin Saja Misalkan Minus 10 Terus Maximum pointnya Disini kan berapa 153 Kita ganti Saja 160 Terus Ini Bagian Minus 6 Dikanti Minus 7 Dikupan Terus 23 Kita ganti 25 Oke Terus Verify Nah jadi Kotanya Tadi Membesar Oke Terus Coba Di karanya Nah ini Sudah Mulai Nah ini Sekali Bisa Dihat Disini Sangat Terus Sekali Nah ini Kita bisa Atur Dikkatan Matapanya Masuk Ini Kita Cepetan Atau Mesin Siansi Biasanya Digunakan Untuk Membuat Model Atau Cetakan Atau Bisa juga Memotong Plat Nah Pada tutorial Kali ini Kita Membuat Nama Karena Tidak Dengan Dukasi Oke Terus Seperti itu Kelihatan Dari Menggunakan Rotasi Oke Kedalaman Makanan Seperti itu Terus Dan saya lihat Di dalam Ini bentuk Resolusi Tadi Amin Amin So selamat menikmati